selamat menikmati kita lihat baca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insyaallah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah kita lihat ya energinya dia orang yang kalian dilkan wow energinya dikasih tiga ada two of ones the full and ten of ones so energinya dia disini semua rencana-rencananya dia untuk bisa meraih kesuksesan dengan kebebasannya dia sulit dia gapai karena dia akan merasa terbebani tertekan dengan situasi dan juga dengan jarak ya disini dan aku lihat dia coba untuk merencanakan lagi petualangannya dia situasinya energinya tapi ternyata sulit dia raih tambah lagi dia tertekan ya dari pasangan ataupun cinta yang ada beberapa ya yang aku lihat so kita lihat benarkah dia bisa berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk benarkah dia bisa berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk nantinya bisa kita lihat oke oke wow kalau aku lihat karena dia tertekan ya dia akan mempunyai dua pilihan terus nih aku lihat dan kehidupannya dia ini masih membayangi ilusi belum ada kenyataan ya belum ada sesuatu yang real dia bisa berubah dengan baik kalau aku lihat karena ada the nine of cups six of pentacles the nine of wands nine of wands and the seven of cups dan the bottom of the deck dia masih masih mencari-cari tentang percintaan ini bisa jadi berselingkuh lagi dengan orang yang sudah berpasangan aku lihat karena dia orang yang munafik dia memang dengan orang baru ya dengan orang baru karena ada six of swords aku ambil aja deh six of swords sorry guys six of swords the higher pens bezel sword the time bronze four of wands two of cups and the devil ini jelas banget nih orang masih bermain-main ya masih bermain-main disini memang dia orang yang nekat ketika dia menginginkan sesuatu harapan ya dia akan melakukan segala cara walaupun itu mengambil resiko tapi disini dia coba untuk menahan diri kenekatannya dia kenapa karena dia masih masih menghayal apakah dia harus nekat atau tidak karena ya itu dia kebebasannya dia sekarang yang dia rencanakan ini membuat dia terbebani satu sisi dia memang berjalan nih dengan orang baru ya tapi dia juga memantau orang barunya dan juga kamu ingin kembali sebagai soulmate tapi sifatnya masih dengan keburukannya dia dia orangnya dendaman ya dendaman dan dia mempunyai mental issue jadi gampang marah temperamental ya emosian dan juga banyak sekali obsesi tentang perselingkuhan karena menurut dia itu adalah tantangan suatu kepuasan dan aku lihat dia orang-orang sangat ketergantungan ya ketergantungan dari fantasinya dia jadi apa yang dia inginkan harus tercapai dan dia akan mencari orang baru orang baru lagi kalau dia tidak mendapatkan dari kamu makanya sekarang sulit ya yang dia rasakan tentang kebebasan tentang petualangannya dia dia berharap dengan orang baru ini tadinya ini bisa terwujud apapun yang dia inginkan karena dia melihat orang baru ini sangat stabil terutama tentang keuangan ya dilihatnya lagi bisa mengimbangi tadinya tentang kestabilan hidupnya tapi ternyata setelah dia pelajari perlahan demi perlahan dia ingin meninggalkan dari orang baru ini hanya bermain main aja dengan orang baru dan ini membuat dia mempunyai pandangan hidup yang berbeda lagi tentang kamu karena dia ingin kembali lagi dengan kamu ya ingin bersama lagi karena dengan kamu ini dia merasakan kedamaian merasakan kebahagiaan tapi yaitu dia penuh dengan kecemburuan ya dan disini dia selalu menyimpan perasaan rindunya sama kamu ya karena itu dia dia terlalu obsesi ambisi nafsunya yang dipakai ya bukan dengan jiwa bersihnya disini yang dia pakai adalah nafsu tentang birahia disini dan dia juga dengan orang baru ini dia dibagi dibagi-bagi ya jadi bukan hanya dia aja orang baru ini juga menyimpan rahasianya lagi selain dengan dia makanya dia belajar hati-hati untuk melangkah ke depannya tapi kalau benarkah dia bisa berubah lebih baik atau lebih buruk kalau aku bilang masih dibayangi dengan sifat buruknya jadi dia masih mengejar masih menyimpan rencananya dia untuk bisa memiliki banyak pasangan kalau aku lihat dia memiliki banyak keinginan dia bisa aja ya masih menggunakan pelet ataupun menggunakan energi negatif disini karena dia orangnya masih menargetkan ya tentang obsesinya dia dari energi negatif kalau aku lihat dia seperti itu makanya kehidupannya dia rencana rencananya dia untuk apa namanya untuk bebaskan keinginannya dia tercapai dan nekat lakukan hal itu terus karena tertekan kenapa karena melihat orang ketiganya yang dia anggap bisa membuat dia stabil bisa membuat dia bahagia bisa membuat dia seimbang dalam kehidupannya sekarang tidak dan orang baru ini juga berbagi dengan orang lain lagi jadi dia ada rasa takut dan dia coba untuk belajar sabar untuk bisa kembali lagi sama kamu tapi dia menyimpan perasaan ingin ada perselingkuhan terus karena dia orangnya tidak pernah puasan tidak pernah bersyukur selalu berfantasi tentang yang lainnya disini walaupun dia tahu kamu adalah yang terbaik disini tapi dia orangnya selalu kurang dan kurang dan kurang aku lihatnya seperti itu benarkah dia bisa berubah dengan baik atau buruk ke depannya ini adalah karma duel the fortune ace of sword queen of cups oke benarkah dia bisa berubah dengan baik atau buruk kalau aku lihat dari energinya saja dia masih bermain dalam sifat negatif ditambah lagi dia orangnya tidak suka dikangkang tidak suka diatur maunya dengan aturannya dia saja sekarang dia sulit banget menggapai masa depannya dia sendiri walaupun dia senekat apapun itu akan gagal terus ini yang aku lihat ini membuat dia menjadi marah kesal dendam pada kehidupan dan dia ingin meraih semua cinta ini yang bisa membuat dia bahagia harta ataupun pokoknya yang membuat dia merasa diawang-awang dia akan lakukan segala cara dia ingin kembali sama kamu masih menyimpan perasaan itu tapi kalau untuk perubahan untuk lebih baik untuk saat ini ataupun kelak nantinya ini kalau aku lihat butuh proses karena disini kamu lebih memikirkannya kenapa dia tidak menjadi lebih baik karena disini adalah ini adalah hasil doa kamu karma dari pikirannya kamu karena disini kamu coba untuk fokuskan belajar pembayaran karma kamu dengan cara diam kamu jadi kamu sudah memikirkan hal itu gimana caranya mempunyai karma baru dan memulai karma baru dan disini kamu ingin sukseskan karma kamu ini yang kamu pikirkan dan ini adalah efek untuk dia dimana kamu fokuskan membayar karma kamu sendiri ini efek buat dia dia menjadi bingung dia menjadi ketakutan dan dia menjadi berfantasi terus dan bawaannya marah kesal dendam emosianan gitu ya dan dia menjadi monafik kalau aku lihat disini energinya kehidupannya pun akan sulit dia gapai karena kamu fokus fokus untuk membenahi diri komunikasikan diri kamu dengan pembelajaran hidup ya disini dari takdir kamu karma kamu dan kamu juga coba untuk mempunyai tujuan dalam spiritual kamu disini ya jadi kalau aku lihat benarkah dia bisa berubah untuk lebih baik atau buruk buruk kalau saat ini ya nanti kita lihat lagi sebulan kemudian atau dua minggu kemudian ya energinya healing power miracles and friendship ya disini dia harus bisa menyembuhkan dirinya dia sendiri ya minta bantuan kepada teman dia gak bisa minta bantuan lagi ke kamu kenapa karena kamu fokuskan tentang karma kamu sendiri kamu coba fokuskan doa itu buat kamu sendiri ini membuat dia menjadi brutal mencari cinta mencari seksual mencari kebebasan meraih impian halusinasinya dia dan dia harus bisa sembuh ya dengan minta bantuan temannya dan ini pun gak semuanya temannya bisa memberikan keajaiban jadi dia harus mempunyai kekuatan dengan teman yang memiliki spiritual ataupun energi positif ini bisa membuat keajaiban buat dia kalau aku lihat karena debat of the deck disini kamu udah sia-sia udah gak mau mempertahankan hubungan ini lagi terutama yang long distance kamu sudah menanamkan untuk meraih journey kamu sendiri sekarang kamu udah gak mempertahankan pernikahan ini lagi kamu ingin meninggalkan karena kamu tahu kamu tidak dihargai aku lihatnya seperti itu dan kekuatannya inilah dari healingnya dia kalau dia mau berubah dengan baik lagi meraih impiannya lagi kalau saat ini justru ini adalah karma dari kamu karena kamu coba belajar dari perjalanan hidup di masa lalu ini membuat kamu tujuan hidupnya adalah berdoa untuk dirimu sendiri sukseskan spiritualmu sendiri disini take the next step now welcome the new relation and epigenis self-implement jadi ya dia harus menyadari ya ini adalah pilihan hidupnya dia ya grief work wow dia kehilangan kehilangan penyembuhan ya pilihannya adalah ya dia harus bisa lepaskan emosionalnya dia ya tentang dendam ataupun kebebasan materialistisnya juga ya tentang duniawinya dia disini kalau memang dia mau sehat mau hidup bahagia ya ada kajaiban dengan bantuan temannya karena dia tahu gak bisa lagi dengan kamu disini ya karena kamu fokus tentang penyembuhan diri langkah yang harus dia ambil adalah dia harus menerima kehidupan baru yang dia pilih yang dia lepaskan dan dia harus menyadari ini adalah kesalahan dia sendiri self-employment ini adalah pekerjaan dia sendiri kerjaannya dia sendiri jadi dia harus bisa mengambil langkah yaitu mengambil kehidupan baru dan menyadari kesalahan yang dia buat sendiri disini karena ini adalah pilihannya dia kehilangan tentang penyembuhannya dirinya dia itu adalah pilihannya dia jadi kita gak bisa maksa dia untuk sembuh saat ini jangan dipaksakan karena yang kalau kita paksakan untuk menjadi seperti kita itu hanya membuat kita depresi saja dan salah satu cara adalah memberikan pelajaran untuk dia adalah kamu fokus membayar karma kamu sendiri sukseskan dan juga kamu harus fokus dengan doa untuk diri kamu sendiri dan anak-anak kamu kalau kamu sudah punya anak kalau yang mempunyai anak fokus pada doamu untuk dirimu sendiri pembayaran karmamu itu lebih penting dibanding untuk bersaham kembali dengan dia tapi dengan karma yang lebih berat lagi karena dia jadi usahakan usahakan kamu fokus membayar karmamu sendiri itu lebih baik untuk mendapatkan kesuksesan dari karma baru nantinya yang lebih baik lagi aku harap ini bisa riso ini buat kita semua jangan lupa bantuan subscribe like and comment and share channel aku lagi terutama and take care of you guys selamat menikmati